Secara undang-undang, sebenarnya sudah ada pasal di dalam undang-undang buruh dan dosen yang mengatakan tentang perlindungan buruh. Sudah ada di dalam undang-undang buruh dan dosen itu, bahkan juga sudah ada turunannya di dalam peraturan menteri yang waktu itu diterbitkan oleh Pak Mewajir FNB. Jadi persoalannya sebenarnya bukan tidak ada jaminan hukumnya, tetapi bagaimana penegakan dan pelaksanaan dari aturan di dalam undang-undang itu. Dan kalau kita lihat, persoalan yang sekarang ini dialami oleh para buruh itu terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Kemudian yang kedua mungkin juga sebagian karena kurangnya kompetensi pedagogik para buruh, terutama yang berkaitan dengan classroom management penanganan anak secara individua. Tapi juga tidak kita pungkiri, memang ada anak-anak yang dia memerlukan perhatian khusus dari buruhnya, dan juga mungkin ada ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang tua terhadap buruh yang karena itu kemudian terjadi kasus-kasus yang tidak kita inginkan.